Kita ngomongin musik aja gimana teman-teman? Nah, kalau kita ngomongin musik nih, musik siang satu ini memang waktu itu kan single-nya hits banget tuh ya. Nyanyiin dong? Gimana-gimana lagunya? Coba ulang lagi. Nada, nada, please. Aduh, kalau aku yang disuruh nyanyi gak bakal dunia sampai besok juga. Ya udah, kalau gitu. Penyanyinya, ini dia Sandika Restor. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Pas banget, ini datangnya hari Minggu karena emang Sabtu Minggu kau bersamaku? Komitmen. Komitmen sama lagu. Komitmen sama lagu ya? Konsisten ya dari dulu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ini kalau diundang maunya cuma Sabtu. Gimana nih Mas Andi, apa kabarnya sih? Udah lama sayangnya gak denger kabarnya. Kabar Alhamdulillah tetap keren dan bijaksana. Oke banget sih. Tapi kalau ngomongin lagu, yang lagu Sabtu Minggu atau misalnya yang dulu aku suka banget tuh yang... Apa? Be my lady now. Be the one and good things will come to our heart. Iya, iya. Do it loh. Oh my God. Ini lagi berusaha biar diajak featuring. Oke. Tapi, nah maksudnya lagi mungkit-mungkit lagu itu kan udah cukup lama. Tahun 2005 ya kalau gak salah. Dan sekarang 2016, so where have you been Mas Andi? Enggak kemana-mana sih sebenarnya. Tetap di musik tapi lebih banyak di belakang layar. Dan kemarin kan setahun yang lalu sempat di The Remix. Itu proyeknya gimana? Masih berlanjut? Masih dengan Jaya masih suka jalan. Terus sama beberapa remixer yang ikut di The Remix masih jalan kok. Tapi itu kan maksudnya kegiatan di belakang layar tidak menutup kegiatan depan layar dong? Akhirnya agak sadar sih, iya nih gue kayaknya kelamaan deh gitu. Jadi sibuk di belakang layar gitu ya. Sampai akhirnya baru sekarang nih ngeluarin single. Baru sekarang release single baru. Nah ini single terbarunya bercinta tentang apa sih? Am, am. Judulnya? 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 Judulnya Sedang Jatuh Cinta. Sedang Jatuh Cinta. Oke. Oke. Judulnya cukup menjelaskan sih. Tapi sebenarnya gini, si Sedang Jatuh Cinta ini kayak mau ngasih tau bukan hanya orang yang jatuh cinta aja yang bisa denger. Tapi orang yang susah banget ngelupain mantan. Wah, itu. Lu bisa dengerin Sedang Jatuh Cinta. Oh, bisa dengerin juga ya? Ini dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman orang lain yang akhirnya menginspirasi atau gimana? Berat, sodara-sodara. Iya, ini lagu tahun 2010 gue buat. Oh. Sudah cukup lama juga dong? 6 tahun. 6 tahun gue buat. Terus, ya pada saat gue bikin emang gue ngerasain Sedang Jatuh Cinta. Dan akhirnya gue mencoba mengekspresikan cinta itu pada saat kita jatuh cinta tuh gimana sih rasanya gitu. Berasa terbangkawan. Terus dan, ya pokoknya ada di liriknya deh. Ada di liriknya. Pokoknya intinya tentang cinta gitu ya. Tapi kan dibuat tahun 2010 baru dirilis. Sekarang tahun 2016. Kenapa begitu lama? Apakah karena melihat mungkin industri musik sekarang yang lagi gonjang-ganjing? Atau gimana pandangan Mas Andi sendiri tentang industri musik sekarang itu kayak gimana sih? Enggak sih. Sebenarnya ya kalau bicara masalah industri-nya, pada akhirnya semua musisi ngerasain bahwa akan sulit untuk merilis album. Apalagi dalam bentuk CD ya gitu. Memang itu agak sulit gitu. Tapi terus akhirnya kita bersyukur punya media digital buat kita jualan di situ. Nah terus kenapa lama ya? Ya itulah gue baru sadar ya akhirnya gue memang harus rilis sepatnya deh. Dan tahun 2016 ini yaudah rilis si single Sedang Jatuh Cinta. Tapi ada perbedaannya nggak sih dari karya-karya Sandy yang kita kenal tahun 2005-2012 sama yang 2016 ini? Justru gini, orang banyak kangen sama gue yang main gitar akustik. Terus karena di album kedua itu konsepnya lebih banyak sound elektriknya. Nah di album ketiga gue kayak mau pulang ke rumah deh. Gue pulang ke rumah balik lagi dengan wansa akustik. Di album yang akan rilis di tahun 2017 nanti itu lebih banyak nuansa akustiknya. Back to basic. Lebih banyak kayak model Be My Lady gitu. Lagi-lagi please bikin lagi yang kayak My Lady. Tapi ini katanya selain sibuk dengan bikin lagu sendiri gitu ya untuk diri sendiri. Tapi juga mengerjakan proyek orang lain gitu. Proyek apa sih emangnya? Kemarin sempat bantuin bikin produce single buat Widi B3 yang judulnya Gonna Be Around. Udah ini kok udah promo juga. Oke. Terus Yoda, Yoda Idol waktu itu. Terus ada beberapa proyek lagi yang masih harus dikerjain. Enakan produksi buat orang atau produksi buat diri sendiri? Jujur, jujur. Dua-duanya enak. Enaknya gini, kalau misalnya di belakang layar ya gue bisa ngatur waktunya sendiri. Terus kapan harus memulai, kapan harus berulang. Ya gitu-gitu. Tapi kalau di sini kan kita nggak dong. Kita ngikutin apa yang udah di-schedulein gitu kan. Tapi intinya sih sama aja. Yang penting di musik. Kalau misalnya lagu yang pernah dibikin untuk orang gitu yang jadi favorit Sandy sendiri, apa? Buat? Lagu yang untuk konce atau mungkin yang krispati. Ada sih sebenarnya, tapi belum waktu itu nggak jadi jagoan buat Agnes Monika yang Because I Love You itu gue suka banget. Because I Love You gimana tuh? Coba nyanyi dong? Because I Love You, because I need you, and I want you by my side. Oke. Kayaknya nggak sabar ya untuknya. Bener-bener, gimana perasaran banget nanti sama single barunya dari Sandy Ganister ya. Tapi sekarang kita nikmati dulu suara indahnya nih. Boleh. Silahkan siap. Biar happy ya. Biar happy kita semua.